assalamualaikum hai semua di video kali ini dapur amahanun akan berbagi resep menu rumahan favorit keluarga yang rasanya enak membuatnya pun cukup mudah mau tahu bahan dan cara membuatnya tonton terus video ini sampai selesai ya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan menu terbaru dari kami bahan dan bumbu yang disiapkan ada 300 gram ayam cuci bersih lumuri dengan jeruk nipis dan sejumput garam ada tiga siung bawang putih tiga siung bawang merah dua biji kemiri setengah bawang bombay dan 4 buah cabai rawit merah 100 gram tempe potong kotak 1 batang daun bawang iris setengah sendok teh garam setengah sendok teh kecap manis 2 sendok makan dan saus tiram 1 sendok teh selanjutnya kita siapkan bumbunya iris bawang bombay dan iris juga sampai rawit merah siapkan juga bumbu halusnya disini ada bawang putih bawang merah dan kemiri bisa diulek ataupun di blender disini karena saya menggunakan blender jadi saya potong lebih kecil biar gampang memblendernya tambahkan sedikit air blender sampai benar-benar halus kita siapkan wajan masukkan secukupnya minyak goreng jika minyaknya sudah panas goreng ayam di api kecil cenderung sedang biar ayam matang merata kalau sudah matang di satu sisinya jangan lupa dibalik ayamnya nah jika sudah matang angkat dan sisihkan lakukan juga hal yang sama pada tempe goreng juga tempenya sampai matang jika sudah matang kita angkat dan tiriskan selanjutnya kita tumis bumbu halusnya tadi sampai harum tambahkan bawang bombai dan tumis lagi sampai bawang bombainya layu selanjutnya kita tambahkan juga 2 sendok makan kecap manis 1 sendok teh saus tiram garam lada bubuk dan kaldu jamurnya juga dicampurkan kita aduk sampai garam dan yang lainnya larut kalau sudah masukkan juga ayamnya baluri ayam sampai rata dengan bumbu tambahkan sedikit air kira-kira 100 ml aduk dan tutup wajannya masak sampai bumbu mengental nah jika bumbunya sudah mulai mengental kita masukkan tempenya aduk tempe dan ayamnya sampai rata membaluri semua bumbu dan sampai bumbunya meresap ke dalam ayam dan tempenya kalau sudah masukkan cebe iris aduk lagi sampai cebenya layu dan terakhir kita tambahkan daun bawang sudah selesai ini ayam dan tempe kecapnya sudah matang ya sudah siap untuk disajikan nah ini dia ayam dan tempe kecap pedes manis gurih gimana gampang kan cara membuatnya ini dimakan sama nasi hangat kalau ada kerupuk juga boleh oke selamat mencoba di rumah ya terimakasih sudah menonton semoga resep ini bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga ya biar kalian tidak pernah ketinggalan menu terbaru dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati